Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channelnya Fatimah Azzaqiyah akan mereview barang-barang yang kemungkinan ke depannya akan Anda miliki nah contohnya satu buah mainan bentuk bayi Cerubi ya ini dia boneka bayi dengan baterai operation jadi menurut penjualnya bayi ini dapat berjalan atau merangkak ya ada dua tipe warna yang bisa Anda beli ini ada berbaju pink dan satunya berbaju hijau nah jadi seperti ini ya ini kotaknya di depannya ada gambar anak kecil dan gambar dari bayinya ini dia di bagian atasnya seperti ini dan untuk informasi harga nah mainan ini ternyata cukup mulai loh teman-teman hanya 30 ribu rupiah saja ini saya beli online dan kemungkinan kalau di offline agak lebih mahal sedikit ya di bagian belakangnya ada operation manualnya dan sudah ada tulisan standar nasional Indonesia nah seperti ini dan langsung saja kita akan buka untuk mainan bayi merangkak ini nah ini dia ya ada dua warna ya lucu ya jadi bentuknya seperti ini untuk topinya bisa Anda lepas jadi bisa Anda sesuaikan untuk penutup kepalanya kemudian kepalanya dapat berputar ya 360 derajat untuk bahannya sendiri kalau kepalanya itu agak sedikit lebih lembut ya seperti karet kalau dari bahannya yang badan itu dia plastik murni jadi agak keras kalau kepalanya seperti boneka bayi pada umumnya nah seperti ini ya bentuknya ya cukup bagus ya bentuk merangkaknya juga sesuai dengan bayi yang asli dan akan kita lihat di bagian dalamnya seperti ini dia ada pengaman baterainya jadi pada saat dilepas Anda bisa menghidupkan boneka ini nah jadi seperti itu untuk tombol on offnya ada di sebelah kiri ya ada di sebelah kiri dapat Anda putar ada tombol warna merah di sebelah kiri seperti ini nah jadi untuk kakinya seperti ini posisinya dan bentuk badannya seperti ini pada saat digerakkan ada mekanisme seperti motor yang menggerakkan pinggulnya ya satu di kiri satu di kanan jadi sebenarnya ini satu motor atau dua motor ya untuk bergerak ya nanti akan kita bongkar dan ini dia berjalannya seperti ini dia ih lucu banget ya ini akan jadi mainan favoritnya azakia switch tombolnya kalau kita geser ke belakang itu adalah untuk mematikan ya untuk switchnya ke depan untuk menghidupkan nah jadi seperti ini untuk baterainya jadi ditenagai dengan 3 buah baterai jam ya kita bisa melihat disini ada nama pabrikannya J.Y mainan ini made in China cuman sayangnya kalau baterainya itu dari baterai jam kemungkinan akan sedikit lebih boros ya karena dayanya yang tersimpan itu tidak begitu banyak nah memang bentuknya kecil jadi dibikin dari pabrikannya itu menggunakan baterai jam kalau baterai A3 saya rasa tidak muat ya seperti ini tapi bisa diakalin untuk ke depannya siapa tau bisa diberikan baterai A3 diletakkan di bagian badannya saja agar mudah untuk diganti dan untuk bajunya ya seperti ini bajunya cukup detail cukup rapi pengerjaan dari bajunya kita bisa lihat dari jahitannya ini cukup rapi lengannya kemudian celananya juga cukup rapi jahitannya nah seperti ini kita pakaikan lagi untuk bajunya dan akan kita coba kedua-duanya apakah berfungsi dengan baik kedua boneka bayi ini ya simak videonya jadi sebelumnya itu jangan lupa like, subscribe, dan juga komen agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi kita pakaikan bajunya dan kira-kira ini kalau mainannya diajak balapan sepertinya seru ya jadi balapan boneka bayi kira-kira siapa yang menang nah ini dia jadi untuk menutup baju di bagian belakangnya itu terdapat strap nah seperti ini dia untuk topinya lucu banget ya warnanya ya kalau yang pink itu aksennya ada bunga-bunganya kalau yang warna hijau bercampur ungu itu dia aksennya adalah polkadot nah jadi seperti ini matanya biru dan bibirnya bayi ini tersenyum nah seperti ini ya kedua-duanya finishing pada bajunya itu bagus seperti itu nah ini dia untuk boneka yang kedua yang warna hijau kita gerakkan seperti ini ya jadi bergeraknya dia merangkaknya seperti ini jadi mekanisme pinggulnya yang berputar bagaimana teman-temannya Fatima Azakia semua ini kira-kira pengen beli juga atau enggak nih silahkan tulis di kolom komentar dan kedua bayi ini cukup lucu pergerakannya cukup pelan ya jadi pada saat kakinya itu merangkak agak tergeser-geser gitu jadi kalau kakinya di bagian belakangnya itu ditambahkan karet maka gripnya daya dorong ke depannya akan lebih baik lagi nah ini dia balapan bayi yang bisa merangkak ya boneka bayi lucu banget ini mainannya ini nah ini dia untuk versinya sendiri ada versi yang besar dan ini dia versi yang paling kecil kalau yang besar itu dapat menangis juga ada suaranya dan pergerakannya kemungkinan sama ya nanti akan kita coba untuk kita compare dengan bayi merangkak boneka bayi merangkak yang ukuran besar jadi seperti ini kemudian bagian kepalanya itu tidak dapat bergerak sendiri ya jadi kalau anda ingin pose wajahnya menghadap ke anda jadi anda harus putar sayang banget ya jadi kalau andai kata bisa bergerak ke kiri dan ke kanan itu cukup worth it sekali ini mainan bayi berjalan ini kalau ada yang tahu versi besarnya itu apakah kepalanya bergerak atau tidak silahkan tulis di kolom komentar nah ini dia kita akan balapan bayi kira-kira siapa yang menang warna biru atau warna hijau ya ada yang pilih warna hijau ya silahkan tulis di kolom komentar boneka bayi merangkak yang ditenagai dengan 3 buah baterai yang ukurannya seperti baterai jam dari bahannya pengerjaannya untuk bagian bajunya itu kualitasnya cukup baik rapi dan untuk bagian dalamnya untuk tubuh dari boneka ini juga cukup bagus bentuknya yang kecil dan simple dibawa oleh anak-anak umur 2 tahun itu masih bisa digenggam yang saya beli dengan harga 30.000 rupiah terima kasih setelah menonton jangan lupa like subscribe dan juga komen agar channelnya Fatima Azakia dapat berkembang lebih baik lagi sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati